Lebaran atau Raihidul Fitri tinggal menghitung hari. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perhubungan menyediakan sedikitnya 50 armada bagi masyarakat untuk mudik ke sejumlah wilayah Kalimantan Selatan secara gratis. Program bertujuan memberikan kemudahan untuk masyarakat melepas kerinduan di Kampung Halaman dengan memanfaatkan angkutan yang disediakan. Ada 8 wilayah yang menjadi rute pemberhentian di antaranya Rantau, Kandangan, Barabai, Paringin, Amuntai, Tanjung, Batu Licin, Kota Baru. Untuk menikmati fasilitas gratis mulai 19 hingga 20 April mendatang, masyarakat diminta mendaftar lewat online di Laman Mudik Gratis Paman Birin 2023. Tahun ini ada mudik gratis bersama Paman Birin yang insya Allah dilakukan tanggal 19 dan 20 April menuju ke dua lokasi arah ke Hulu Sungai dan arah ke Kota Baru. Titik start ada dua di 0 km dan di Murjani, Kota Panjir Baru. Bus yang digunakan apa Pak? Kita bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jadi dengan SKPD-SKPD, kita mengorganisir kendaraan-kendaraan angkutan ASN yang biasa dipakai oleh dinas-dinas untuk mengangkut penumpang untuk memberikan pelayanan mudik lebaran bagi masyarakat. Sementara untuk titik keberangkatan tersedia di seri 0 km Banjir Masin dan lapangan Murjani Banjir Baru. Zenfale Viduta TV Banjir Masin Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.